Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai isu berita 180 penceramah yang dianggap radikal karena daftar itu sudah tersebar di media sosial bahkan juga di grup WhatsApp teman-teman jadi orang yang ditulis radikal tentu tidak terima namanya tercantum disitu nah kali ini teman-teman ada respon dari Ustadz Abdul Somad yang beliau mengatakan apakah berita itu hak atau hoaks apakah berita benar atau berita bohong, itu yang beliau pertanyakan, nah kalau itu benar maka pihak yang memberikan data seperti itu harus membuktikan atau pemerintah kalau yang membuat itu membuktikan apakah kesalahan dari Ustadz tersebut lalu setelah itu apa hukumannya ini menjadi serius teman-teman, harus dibuktikan apakah orang tersebut itu radikal dan buktinya apa ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad karena bagaimana juga teman-teman namanya penceramah itu orang yang ahli di bidang agama beliau disebut penceramah agama tentu adalah orang-orang yang ya lumayan teman-teman tingkat kepandainnya ini bisa diukur apalagi was beliau pernah kuliah di luar negeri artinya wawasan beliau cukup banyak mengenai agama nah kalau beliau ini dimasukkan dalam Ustadz teradikal maka beliau akan mempertanyakan pertama berita itu bohong atau berita itu haks benar itu yang dipertanyakan oleh Ustadz Abdul Somad maka tidak salah kalau Ustadz mengatakan seperti itu nah kemudian teman-teman ada beberapa berita yang kita baca bahwa BNPT Kemenak maupun KSP mengatakan tidak pernah mengeluarkan data seperti itu kalau BNPT hanya memberikan ciri-ciri terkait radikal diantaranya anti-Pancasila anti-NKRI pro-kilava suka mengkafirkan kemudian yang berikutnya adalah tidak mengakui pemerintah yang sah itu ciri-ciri radikal tetapi BNPT tidak pernah menyebut nama-nama orang yang radikal karena itu bukan mewenang dari BNPT jadi semua mengelak teman-teman siapa yang mengeluarkan data itu berarti kalau seperti itu ini namanya ilegal data ilegal data hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nah kalau orang yang itu bertanggungjawab tentu harus muncul di publik siapa yang membuat itu dasarnya apa ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak harusnya akan seperti itu muncul di publik tetapi sampai hari ini tidak ada yang bertanggungjawab terkait data yang sudah dipublis di media sosial sudah dipublis di beberapa grup WA tidak ada yang bertanggungjawab kemenak dia tidak tahu tidak pernah mengeluarkan BNPT tidak pernah mengeluarkan data seperti itu KSP tidak mengeluarkan intinya pemerintah ini menyanggah pemerintah tidak mengeluarkan data-data seperti itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita dari CNN Nasional teman-teman pemerintah bantah masukkan Abdul Somad dalam daftar penceramah radikal Kementerian Agama atau Kemenat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT kompak membantah mengeluarkan daftar nama berisi 180 penceramah radikal yang mencatut pendakwah tenar seperti Ustadz Abdul Somad Direktur Penjagaan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakid menjelaskan bahwa selama ini biaknya hanya mengeluarkan ciri-ciri penceramah radikal ia menyatakan BNPT tak memiliki pewenang lebih dari itu jadi kalau ada keluar list itu itu bukan dari BNPT kata Nurwakid saat dihubungi wartawan Rabu 9 Maret 2022 ia mengaku biaknya hanya merilis ciri-ciri penceramah radikal yang telah dikaji sebelumnya sehingga masyarakat dapat memantau sikap-sikap dari penceramah yang diundang apakah diluaran apa benar atau tidak kan masyarakat bisa melihat dan bisa menilai apakah sesuai dengan ciri-ciri atau indikator itu kalau ternyata sesuai ya jangan diundang untuk hati-hati tanpa dia senada dirjen bimbingan masyarakat islam kemenak komaruddin amin mengungkapkan kemenak tak pernah mengeluarkan daftar penceramah radikal dan tidak pernah menggunakan narasi radikal kita kita tidak pernah mengeluarkan daftar ustadz radikal justru narasi yang kita bumikan adalah moderasi beragama tujuannya adalah agar masyarakat hidup berukun dan damai jelas komaruddin dalam keterangan resminya Rabu 9 Maret 2022 sementara itu ustadz Abdul Somad yang akrab disapa uas mengatakan bahwa penting untuk memastikan kebenaran daftar itu ia menambahkan jika memang ia dan pendakwah lainnya bersalah ia meminta pihak-pihak berwenang menunjukkan kesalahannya sekaligus menentukan hukuman jika memang terbukti pertama pastikan apakah itu hoaks atau haks kebenaran jangan sampai masyarakat menelan hoaks ujarnya dilangsir TV One Rabu 9 Maret kedua kalau ada orang bersalah tunjukkan kesalahannya kalau bersalah pastikan hukumannya jangan sampai orang dibuat terikat bertanya-tanya lanjut was sebelumnya sebuah daftar nama beredar 180 penceramah radikal beredar di media sosial tak hanya was sejumlah pendakwah tenar lain seperti Felix Siau ikut masuk dalam daftar itu beredar viral 180an nama penceramah radikal dan disarankan gak boleh diundang dan didengar ucap Felix di akun instagram at Felix Siau itu teman-teman mengenai 180an penceramah yang dianggap radikal radikal itu ada kaitannya dengan kekerasan karena radikalisme itu sebuah paham sebuah aliran yang menginginkan perubahan baik sosial politik itu dengan cara-cara kekerasan yaitu menuduh radikal tetapi tidak pernah bisa membuktikan apa yang dia lakukan terkait ujarannya apakah itu dilakukan dengan kekerasan atau tidak karena keinginan untuk melakukan perubahan secara kekerasan itulah yang disebut dengan radikal intinya radikal itu ada kaitannya dengan kekerasan seperti Ustadz Abdul Somad apakah Ustadz Abdul Somad itu radikal apakah beliau menginginkan perubahan itu dengan cara kekerasan nah kalau tidak berarti itu fitnah fitnah yang ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad pertanyaan berikutnya siapa yang meluarkan berita yang mengandung hoak tersebut berarti ini kan kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan namanya ilegal ilegal itu jelas ada kaitannya dengan berita bohong penyebar luasan berita yang tidak benar dan itu jenderalung fitnah jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena sampai hari ini sudah ada bantan dari pihak pemerintah bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan daftar 180 penceramah radikal lalu siapa yang mengeluarkan daftar itu apakah orang yang tidak suka kepada uas ataukah orang yang tidak suka dengan perjuangan amar ma'ruf naimungkar yang dilakukan oleh para penceramah atau seperti apa jadi siapa sebenarnya yang radikal itu ini menjadi blunder teman-teman terkait informasi berita seperti ini karena ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut orang banyak dan kalau orang yang mengeluarkan itu misalkan si A maka orang itu tentunya akan dituntut diproses digugat di pengadilan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu teman-teman bantan dari pihak KSP dari pihak Kemenak maupun dari pihak BNPT yang intinya tidak pernah mengeluarkan list daftar 180 penceramah radikal lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati